Hai nah seperti inilah penampakannya teman-teman di sana ada ya ada sebuah dosun lah itu dia itu yang putih-putih itu itu atap rumahnya warga disana sebuah kampung lah hai oke sekarang saya sedang berada di sawah teman-teman seperti biasa di tempat biasa ya untuk mengisi channel saya yang masih kosong melompong jadi saya sekarang melakukan eksplor disini di tempat yang kemarin namun kita akan terus berjalan ke sana teman-teman ya disini kita mesti hati-hati ya karena disini ada air disini dan tempatnya licin sekali disini nah ini imbong-imbong yang kemarin itu teman-teman disana ada sungai coba kita pergi ke sana dulu kita lihat lihat disana ada monyet disana teman-teman nah tempat tinggalnya monyet ya disini di sungai ini banyak sekali monyet disini dan sering mereka itu naik ke sawah-sawah sini untuk merusak-rusak tetapi ya enggak papa kasihan juga nah itu mereka udah pada berlari lari larian disana itu monyetnya itu dia sedang makan asik dia Hai tanaman padi orang itu dia rusak-rusak dia makan 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 oke saya zoom nah dia lari kesana dia oke teman-teman kita lanjutkan lagi perjalanan kita itu monyetnya kerubung tadi hujan disini sangat lebat sekali ya harinya rumput-rumputnya ini mulai pasah ini ini ada tanaman rumput gajah disini kematang embungnya dan kita mesti harus hati-hati keren disini banyak ular teman-teman banyak sekali ular disini ular hijau itu yang berpisah itu kalau disini dinamai ulah ular sanggit namanya ular sanggit yang hijau itu monyetnya dia itu sedang sedang jalan dia aduh yang ada mereka itu lagi turun ke keang semainya itu ada terjun disana itu ada sungainya ada juga air terjunnya kita akan kesana dulu kita jalan kesana dulu teman-teman buat lihat monyet disana ya monyet adalah ya hama disini namun karena kita kasihan monyetnya itu perlu hidup juga sama kayak manusia gitu kan jadinya kita merasa kasihan karena ini adalah merupakan satwa yang kita lindungi juga harus kita lindungi nah kalau kita nah itu dia loncat dia soalnya kalau kita tidak melindungi maka bisa dipastikan dia mereka ini pun lah teman-teman ya jadinya akan habis dan jadi hewan yang sangat langka disini jadinya makanya kita harus selalu apa menjaga agar tetap tetap hidup tetap ada tetap lestari lagi itu teman-teman ya oke kita kembali lagi nah itu ini ada air terjunnya disini teman-teman itu air terjunnya nah air terjunnya itu jatuh dia ke bawah ke sungai karena disana bertebing-tebing dia teman-teman kameranya ini nggak bisa nggak bisa apa terus bergerak-gerak ini oke teman-teman disini sekarang saya lagi sendiri ya kalau ada teman-teman itu ada pesawat yang lewat disana itu pesawatnya pesawat terbang ya melintas karena biasa pesawatnya melintas di lewat jalur sini ya oke teman-teman terima kasih banyak udah nonton ya kita cukupkan saja sampai disini dulu terima kasih udah sempatkan mampir di channel ini channel amak jaya silahkan kalian subscribe komen like dan di share teman-teman oke oke cukup sekian dulu insyaallah suatu saat nanti kita lanjutkan lagi terima kasih banyak udah menonton dan terima kasih oke lagi yang udah subscribe kalau belum ada yang subscribe ya nggak apa-apa teman-teman tapi harapan saya ya di subscribe aja terima kasih banyak sekian dulu ke akhiri walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih